Halo, ketemu lagi dengan saya di Alisa Ramadhani Channel Nah di video kali ini saya akan membuat karakter kesan tua pada bahan bonsai sancang Nah jadi ini posisinya sedang di ground ya Nah nanti saya mencoba untuk membuat seperti ini Jadi ini batang sebelumnya ya, jadi lurus seperti ini Jadi tidak ada kesan tuanya ya, jadi mulus saja seperti ini Nah untuk teman-teman yang belum melihat video sebelumnya Sebelum menjadi batang seperti ini ya Nanti link video saya taruh di deskripsi videonya Jadi teman-teman bisa tonton di situ ya Sebelum ini seperti apa batangnya Nah sekarang saya mencoba untuk membuat kesan tua seperti ini Nah seperti apa prosesnya, langsung saja simak videonya ya Nah jadi langsung saja ya Kita ke proses membuat karakter kesan tua-nya Jadi ini batangnya masih lurus mulus seperti ini Nah nanti disini kita buat luka ya Atau sayatan Jadi membuat karakter kesan tua-nya Jadi begitu dia menutup atau sembuh Dia nanti akan seperti ini Nah disini saya menggunakan Lat uki ringan ya Jadi carvingan Jadi disini saya membuat lukanya Jadi dilukakan seperti ini saja ya Jadi membuat suakan Nah seperti ini Jadi dilukain Ini sampai batas kulit ya Nah seperti ini Nah jadi untuk teman-teman yang tidak punya alat seperti ini Ini bisa menggunakan pisau atau cutter ya Yang penting tajam dia Nah ini dilukain ya Nah untuk bentuk sayatannya sendiri Sebenarnya bebas ya Jadi bisa miring atau lurus Seperti ini Jadi tergantung mau dibentuk seperti apa Atau membuat karakter seperti apa ya Jadi tidak harus lurus seperti ini Nah ini contoh yang lurus seperti ini jadinya Nah sebelah sini juga sama ya Jadi kita membuat luka atau sayatan Nah seperti ini Jadi ini kurang lebih sekitar Dua mingguan ini sudah mulai ketutup ya Apalagi posisinya sedang di ground seperti ini Jadi kalau posisi tanamannya sehat Pertumbuhannya juga bagus Ini cepat akan menutup ya Tanpa menggunakan salep kambium Nah nanti untuk perkembangan video selanjutnya Ini saya akan update ya di video berikutnya Jadi sekalian motong di bagian atasnya Nah sebelah sini juga sama ya Nah sebelum lanjut Nihat videonya Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari Alessa Ramadhani Channel Nah seperti ini Nah jadi untuk teman-teman yang belum melihat video selanjutnya Nanti link video saya taruh di video video ya Ini juga sama dilukain lagi ya Jadi ini nanti dilukain keliling ya Nah seperti ini Nah yang sebelah sini juga sama ya Dilukain Ini agak miring Karena disitu ada tunas ya Atau ranting Nah ini nantinya akan dibiarkan ya Nah yang sebelah sini ini dibiarkan Nah jadi seperti ini Hasilnya setelah dilukain Jadi bisa dilihat ya Di beberapa titik dilukain seperti ini Jadi dibuat sayatan Nah nanti ketika ini sudah menutup Atau sudah sembuh Nanti dia akan seperti ini Nah jadi ini sudah mutar ya Nah seperti ini Nah ini dilukain semuanya Ini sampai batas ini Jadi gak harus lurus seperti ini sih Seharusnya sebenarnya Jadi tergantung keinginan kita Mau dibuat seperti apa Nah karena saya pengennya lurus seperti ini Nanti dia akan jadinya seperti ini Nah jadi Ini nanti akan saya potong ya Di bagian sini Nah bisa dilihat disini ada Ranting Atau cabang ya Nah disebelah sini juga ada Nah disebelah sini juga ada Nah nanti dipotong Sampai batas sini Nah seperti ini Nah bisa dilihat ya Jadi nanti ini yang akan menarik ke atas nantinya Nah nanti untuk perkembangan video selanjutnya Saya akan update ya Di video berikutnya Jadi jangan lupa klik like Subscribe Dan aktifkan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru Dari Alisa Ramadhani Channel Nah batang bagian bawah ini sudah menutup ya Jadi ini prosesnya kurang lebih sekitar Satu bulanan ya Jika kondisi akarnya sehat Pertumbuhannya bagus Dia akan cepat menutup Nah sekarang kita lihat di perakarannya Nah untuk perakarannya dia keliling ya Bisa dilihat seperti ini Ini ya Ini kaki-kakinya sudah lumayan bagus Kalau menurut saya Nah untuk teman-teman yang belum melihat video sebelumnya Nanti link video saya taruh di deskripsi videonya Jadi teman-teman bisa melihat disitu ya Nah mungkin sampai disini saja ya Semoga bermanfaat Saya Harsan Sampai ketemu di video selanjutnya